Halo semuanya, udah lama banget gue gak bikin video karena jujur kelas 3 beneran padat banget Tapi sekarang gue mau bikin video ada yang request minta buatin kaligrafi Asmaul Husna Disini gue ngambil Asmaul Husna Arohman Untuk kalian yang belum tau, kalo buat kaligrafi gue pasti pake 2 pensil yang digabung kayak gini Kalian juga bisa bikin kaligrafi pake alat-alat yang lain Bisa juga pake drawing pen khusus kaligrafi Untuk yang mau tau cara buat kaligrafi, gue udah pernah bikin tutorial buat kaligrafi Tapi ternyata pas gue liat, soundnya udah hilang Next time bakal gue upload ulang Kalo huruf Asmaul Husna nya udah jadi, kalian bisa bikin line kayak begini di setiap pinggiran lafasnya Kalo di kertasnya masih banyak space, kalian boleh banget tambahin item-item yang pengen kalian tambahin Untuk menu-menuhin space yang kosong Lanjut disini gue bakal tambahin kayak awan-awan gitu Di setiap ujung kanan-kirinya Lanjut disini gue tambahin bintang-bintang Ini temanya jadi lebih ke luar angkasa gitu ya Terus disini gue tambahin planet-planet juga Nah terus ini kita bikin cincin planetnya Kurang lebih hasil sketsanya kayak gini Lanjut sekarang gue bakal tebelin semua sketsa gambarnya Kalian bisa buat garis kayak gini untuk menu-in detail gambarnya Karena setelah ini pasti ada aja yang nanya Kak pake pulpen apa? Gue pake drawing pen ukuran 02 Gue udah sering bahas ini di story instagram gue Kalian bisa liat di highlight instagram gue Jangan lupa di follow Akhir-akhir ini beneran jarang banget upload video Karena gue beneran padat banget Gue harus sekolah dan disisi lain gue juga harus les Dan ada kegiatan tambahan di sekolah Jadi next time gue bakal curi-curi waktu untuk gue bikin konten Sekarang gue ngedit dan ngedabbing pun sebelum berangkat sekolah Oke wait sebelum lanjut gue lapar jadi gue pengen makan dulu Jadi mama gue tuh jago banget masak dan gue lagi dimasakin tahu baso ikan tenggiri Ini beneran enak banget kalau kalian mau kalian bisa cek link yang ada di bio tiktok gue atau instagram gue Oke thank you Jangan lupa di order Oke sekarang kita lanjut warnain gambarannya Disini gue pake warna untuk backgroundnya itu warna hitam, biru, ungu, dan ungu muda Empat warna ini bakal gue satuin dan gue gradasiin Kalau kalian mau ganti salah satu warnanya boleh banget itu bebas Tinggal kalian cocokin warna yang pengen kalian gradasiin Untuk ngeblendnya kalian bisa pake cotton bud atau kalian juga bisa pake tisu Kebetulan blending stump gue udah kotor banget karena sering gue pake Jadi gue gak pake blending stumpnya dan jadinya gue pake cotton bud Ternyata hasilnya lumayan bagus Lanjut sekarang gue pengen warnain lavasnya Jujur gue bingung sih warnanya apa Kalau misalkan kalian mau pake satu warna dan gak mau digradasin juga boleh Oke sebentar sebentar ini kertas gue basah kena air ketumpahan air kayak Tapi tetep gue keringin dan gue lanjutin gambarnya Karena kita harus tetep sleigh Karena kita harus jaga mood Kalau enggak, kalau mood kita jelek Ntar gambarannya gak bagus hasilnya Atau gambarnya gak jadi Jadi ya langkah baiknya kita harus tetep sleigh Oke gambar ini udah jadi Seperti biasa Kalau kalian mau recreate gambar ini Jangan lupa tag instagram gue Nanti gue repost Segitu dulu untuk video hari ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya